Sudah setuju KPDS itu, ternyata... Halo semuanya, welcome to Podlogi, podcast informasi planologi. Jadi teman-teman, Podlogi ini merupakan podcast yang akan membahas mengenai hal-hal dan informasi dunia planologi. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Nah, meskipun kita semua lagi menghadapi masa-masa pandemi ini, aku harap semuanya semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap di rumah saja dan selalu menaati protokol kesehatan. Senang sekali nih, aku Rizka dari P2 dapat menemani teman-teman semua dalam podcast ini. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan nih, aku akan membahas beberapa informasi yang mungkin selama ini teman-teman tunggu-tunggu. Untuk itu, pastikan teman-teman mendengarkan sampai akhir ya, karena di sini aku nggak bakal sendirian nih. Kali ini, aku akan ditemani oleh Mbak Sava yang cantik dan keren. Nah, mungkin Mbak Sava dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Oke, baik. Makasih Rizka. Oh iya, semua teman-teman dan buratis laku narasumber ini hari ini excited banget nih podcast pertama di PWK. Nah, yang akan kita bahas hari ini tentunya informasi-informasi yang sangat menarik dan banyak ditanyakan nih oleh teman-teman. Gitu sih, Riz? Halo Mbak Sava. Oke, teman-teman. Sangat beruntung sekali nih. Jadi, selain aku ditemani oleh Mbak Sava, kali ini kita juga ditemani oleh narasumber yang sangat kece nih tentunya. Yaitu ada Ibu dosen kita tercinta, yaitu Ibu Rati, selaku koordinator mata kuliah kerja praktik. Halo Bu Rati, bagaimana kabarnya nih Bu selama masa-masa pandemi ini? Semoga selalu sehat, Bu Rati. Halo semuanya. Halo Mbak Rizka dan Mbak Sava dan teman-teman yang mendengarkan podlogi. Alhamdulillah kabarnya saya sejauh ini baik-baik saja ya. Teman-teman gimana Mbak Rizka dengan Mbak Sava? Apakah di dalam kondisi yang baik juga? Alhamdulillah nih Bu masih sehat terus menjaga protokol kesehatan. Kan Mbak Sava? Baik juga Bu, Alhamdulillah. Pokoknya semuanya tetap happy, tetap positif thinking, biar tetap sehat selalu. Iya, betul. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bu Rati dan Mbak Sava yang sudah bersedia untuk menemani dalam podcast kali ini. Oke teman-teman, pembahasan kali ini yaitu seputar kerja praktik atau yang biasa teman-teman sebut KP. Oke, pembahasan yang menarik sekali nih untuk teman-teman yang mungkin akan mempersiapkan KP-nya maupun teman-teman yang ingin bernostalgia terkait pengalaman KP yang sudah dilakukan. Nah, pada penasaran kan mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu nih mengenai kerja praktik itu sendiri apa sih? Bagaimana alur pengajuannya, wajib atau tidaknya, hal-hal yang harus dipersiapkan, dan mungkin masih banyak lagi yang masih menjadi pertanyaan oleh teman-teman semua. Oke Mbak Sava, jadi aku mau bertanya sedikit nih kepada Mbak Sava untuk memberikan pandangan kepada teman-teman yang mungkin masih awam nih mengenai kerja praktik ini. Sebelum nantinya kita menuju ke Narasumber. Mungkin Mbak Sava dapat memberikan penjelasan sedikit mengenai apa sih itu KP? Oke, baik. Kalau menurut aku general aja nih ya. Jadi KP itu merupakan kegiatan mahasiswa, kegiatan magang yang difasilitasi oleh kampus untuk kita magang di instansi atau di perusahaan-perusahaan terkait sesuai bidang kita. Kemudian KP ini dimulai dari semester lima perkuliahan dan terdiri dari tiga SKS, terhitung tiga SKS. Nah, di dalam KAP ya untuk kerja praktik sendiri kita akan mendapatkan banyak ilmu yang tentunya kita nggak dapat di kampus. Jadi masih banyak wawasan-wawasan lain yang akan kita dapat dan tentunya akan membuat kita lebih adaptif aja. Gimana sih nanti rasanya turun di kehidupan langsung di instansi atau bekerja di instansi seperti itu sih Riz? Oke, terima kasih atas informasinya Mbak Sava. Tetapi nih Mbak, mulai dari tahun ini juga sudah dilaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, selaku Kementerian Teknik Dikrinah dari Kementerian ATR BPN sendiri melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, memulai pelaksanaan kegiatan magang MBKM ini dengan tujuan mendorong mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan gunung mendapatkan bekal pengalaman memasuki dunia kerja. Wah, keren banget sih program MBKM yang diadain sama Menteri Pendidikan dan Kris Teknik ini. Tentunya program MBKM ini akan memudahkan kita nggak sih untuk mengeksplor ingin menambah pengalaman, mau magang di mana, seperti itu. Oke, lanjut aja. Untuk yang masih bingung nih tentang KP, kali ini kita bersama Bu Rati sebagai narasumber akan membahas beberapa hal mengenai pelaksanaan kerja praktik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami ngimpun dari teman-teman ibu mengenai KP. Oke, mungkin aku langsung saja nih Mbak Saf sebagai orang yang sebentar lagi mau KP nih, ingin bertanya beberapa hal dasar terlebih dahulu kepada Bu Rati mengenai KP ini. mengenai wajib atau tidaknya melaksanakan KP, alur dan mekanisme pelaksanaannya, persyaratan pelaksanaannya, hal-hal yang harus dipersiapkan, dan peran mahasiswa saat KP itu bagaimana sih? Mungkin dari Bu Rati dapat langsung menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai KP tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka sama Mbak Safa ya. Terkait dengan kerja praktik itu sendiri ya, teman-teman disampaikan juga pengalaman dari Mbak Safa ya, bukan pengalaman sih sebenarnya, lebih kepada pendapat ya, pendapat teman-teman yang sudah melaksanakan KP. Jadi, kerja praktik itu sendiri sebenarnya kalau secara singkat, singkatnya itu istilahnya kita bagaimana caranya kita belajar ya, dan mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat selama perkuliahan. Karena kalau selama perkuliahan kan kita berbasis teori ya, berbasis teori, kemudian kita belajar, walaupun memang ada yang namanya mata kuliah studio, kita juga menerapkan, belajar lah istilahnya belajar, menyusun beberapa dokumen tata ruang seperti itu. Tapi, di dalam KP ini sendiri kita memperdalam lagi nih gitu, misalkan di KP kita mengerjakan sebuah projek A, di mana projek A ini sebenarnya sudah ada di studio gitu. Tapi kan kita tidak, di dalam studio kita lebih belajar terkait bagaimana merencanakan secara ideal, seperti itu ya, ideal menurut teori, ideal menurut aturan, seperti itu. Tapi kalau di dalam KP kita benar-benar belajar bagaimana realnya sih, realnya projek di lapangan seperti apa, gimana caranya kita bisa mengakomodir beberapa kepentingan gitu ya untuk menyusun sebuah dokumen tata ruang gitu. Karena kalau di dalam PWK sendiri kan sebenarnya kita multisektoral ya, sehingga peran dari masing-masing bidang yang cukup banyak itu sangat penting sekali gitu, dalam sebagai masukan gitu, dalam sebuah projek tata ruang gitu. Jadi, intinya adalah KP itu memberikan semacam pengalaman gitu ya, pengalaman bagi teman-teman bagaimana sih di dunia yang sebenarnya itu gitu ya, tidak hanya kita belajar di dunia akademis saja, tapi di dunia realnya itu seperti apa, projek-projek yang berdasarkan ranah tata ruang, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ini sebenarnya bisa mulai KP, kalau di kurikulum memang KP itu kita plot di semester lima, kalau nggak salah ya, tetapi pada realnya kalau misalkan kita hitung di dalam SOP itu, teman-teman ketika sudah melampaui 80 SKS ya, itu sudah bisa sebenarnya untuk melaksanakan KP seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini IPK-nya di atas tiga terus ya, biasanya ini teman-teman PWK ini banyak sekali yang IPK-nya sangat bagus-bagus gitu, bahkan ada yang sampai menyentuh mau empat gitu ya, mungkin ada juga Mbak Riska mungkin empat setengah mungkin ya, setengahnya setengah terseok-seok gitu. Benar, Bu Rati. Jadi, rata-rata memang kalau saya lihat mahasiswa PWK kebanyakan di atas tiga gitu, dan ketika misalkan IPK-nya di atas tiga, kita berkesempatan kan untuk mengambil mata kuliah di atasnya, sehingga selesai semester empat, kayak Mbak Riska ini ya, angkatan 2019, selesai semester empat itu sudah memenuhi syarat untuk SKS melakukan KP, yaitu 80, seperti itu. Sehingga jeda antara semester empat dan semester lima, teman-teman bisa melaksanakan, mulai bisa melaksanakan kerja praktek, seperti itu. Nah, itu terkait dengan persyaratannya. Kemudian selain SKS, yaitu 80 SKS ya, juga IPK, minimal IPK adalah dua. Gampang lah ya kalau misalkan dua ya, karena rata-rata kan dosen PWK baik-baik ya, ngasih nilainya up plus semua gitu ya. Jadi, apa namanya, saya rasa tidak terlalu berat sih untuk menggapai IPK minimal dua gitu, untuk melaksanakan KP. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalkan memang, kalau misalkan kita, apa namanya, kita lihat ya, proyek KP yang biasanya dilaksanakan oleh instansi, maupun oleh konsultan yang berada di dalam ranah tata ruang, mereka biasanya ada proyek itu pada tengah tahun, sampai di akhir tahun, seperti itu. Nah, sehingga biasanya, teman-teman ini bisa gencar untuk mencari proyek tersebut pada bulan, pada tengah tahun ya, sekitar bulan Juli, seperti ini ya, Juli-Juli, sampai di bulan Desember-Januari. Nah, itu biasanya masih banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan oleh instansi, maupun oleh konsultan, seperti itu. Nah, biasanya surut-surutnya nih, surut-surutnya itu sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei. Nah, itu sangat, kalau misalkan saya lihat ya, trennya dari teman-teman mahasiswa yang mengajukan KP, itu sangat susah di dalam rentangan waktu tersebut. Sehingga, kalau misalkan boleh, saya sarankan teman-teman, kalau misalkan mau mencari proyek KP, itu sebaiknya di tengah tahun sampai di akhir tahun, karena di situ biasanya lebih banyak proyek-proyek dibandingkan di bulan-bulan Februari, Maret, seperti itu. Seperti itu. Jadi, itu kemudian, tadi juga disinggung nih, teman-teman terkait dengan magang ya, terkait dengan magang ini, magang yang sudah dilaksanakan, sudah dimulai dicanangkan oleh ATR-BPN ya, dan bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada, apa namanya, ada pro di PWK-nya gitu ya, kemudian dengan ASPI juga, atau Asosiasi Sekolah Profesi, nah, mereka mulai memberikan peluang nih, kepada teman-teman untuk bisa magang di bawah tangan ATR-BPN gitu. Jadi, teman-teman tidak perlu mencari, ini lagi nih, kalau KP normal ya, kalau KP normal kan kita mencari sendiri nih, nah, tapi kalau misalkan kita mengikuti kegiatan magang yang dilaksanakan oleh ATR-BPN ini, terutama, itu kita tidak perlu mencari di mana ada proyek, seperti itu, karena yang menentukan sudah dari kementerian ATR-BPN, seperti itu. Nah, apalagi tadi ya, alur ya, yang belum saya jelaskan, alurnya, nah, ini nih, banyak yang mis sekali di antara teman-teman itu terkait dengan alurnya, karena memang, apa namanya, kita masih merujuk kepada, apa namanya, jurusan ya, jurusan sipil, karena kita masih di bawah naungan jurusan sipil gitu. Nah, di dalam aturan sipil gitu, KP yang dilaksanakan sendiri, maksudnya tidak mengikuti program dari instansi gitu ya, itu maksimal adalah 45 hari, 45 hari, kemudian alurnya adalah yang sering kita miskomunikasi ya, yang pertama sebenarnya teman-teman harus mencari informasi terlebih dahulu, informasi proyek secara informal gitu ya, jadi secara informal ini dalam arti teman-teman bisa menanyakan, mungkin melalui link ya, link dari kakak tingkat yang sudah melaksanakan KP, kemudian, atau mungkin dari link-link yang lainnya, mungkin ada kenalan orang tuanya, atau kenalan keluarganya, seperti itu. Kita tanyakan secara informal terlebih dahulu. Kalau misalkan mereka menginginkan sebuah proposal, teman-teman bisa membuat nih proposal yang membuat secara pribadi ya, terkait dengan KP yang ada di Prodi BWK gitu. Jadi, untuk langkah awal, teman-teman jangan dulu nih meminta surat dari jurusan, surat pengantar ya, dari jurusan. Kenapa? Karena sebenarnya satu tim itu hanya diperbolehkan mengurus satu kali surat pengantar. Kalau misalkan lebih dari satu, harus ada surat yang namanya surat penolakan dari instansi yang sebelumnya. Nah, itu akan lebih ribet lagi gitu ya. Jadi, alangkah baiknya teman-teman tanyakan dulu secara informal kepada instansi atau konsultan yang dituju ya. Kemudian memastikan job desk saya apa, pekerjaan yang akan saya lakukan itu proyek apa sih gitu. Kemudian nanti job desknya nanti saya ngapain gitu. Kalau misalkan cuma survei aja, saya rasa belum bisa ya untuk masuk di ranah KP-nya PWK gitu. Karena kita menekankan pada pengerjaan konten juga seperti itu. Nah, setelah dipastikan, sudah fix nih, oke, sudah sesuai dengan ranahnya PWK misalnya. Baru teman-teman mengajukan surat ke administrasi, yaitu Pak Jailani ya kalau PWK gitu. Minta surat pengantar ke jurusan. Nanti akan disertakan, mau ke instansi apa gitu ya, kemudian nama timnya siapa. Baru dari jurusan, suratnya teman-teman berikan ke instansi atau konsultan yang dituju, yang tadi sudah fix tadi. Nah, baru setelah itu, kalau misalkan sudah diterima, akan memperoleh surat balasan dari si konsultan atau instansi tersebut. Nah, surat balasan itu kemudian diserahkan ke saya untuk saya bagi dosen pengampunya gitu. Nah, setelah itu, setelah saya bagi dosen pengampu, nah, baru teman-teman bisa menghubungi dosen pengampunya gitu. Kalau misalkan KP-nya belum selesai, alangkah baiknya konfirmasi dulu. Menyatakan bahwa teman-teman ini adalah anak bimbingan dari dosen yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi, sekedar konfirmasi dan perkenalan, supaya bisa pantau oleh masing-masing dosen. Lalu, setelah itu, teman-teman melaksanakan KP, ya, habis melaksanakan KP selama maksimal 45 hari, teman-teman. Kalau menurut SOP dari jurusan sipil, gitu. Setelah itu, baru teman-teman ketika selesai, mulailah mengerjakan laporan KP, gitu. Nah, dari laporan KP itu nanti akan diseminarkan oleh teman-teman semua, juga nanti dihadiri oleh dosen pembimbing yang bersangkutan. Begitu, teman-teman. Setelah itu sudah selesai, hasilnya biasanya dosen akan meramu, ya. Meramu dari nilai pembimbing lapangan, kemudian nilai dosen. Nilai dosen itu terdiri dari dua. Dosen sebagai pembimbing, jadi selama proses penyusunan, apa namanya, laporan KP itu dinilai, kemudian pada saat seminar itu juga akan dinilai oleh dosen pembimbing. Dan posisinya waktu itu sebagai penguji, ya. Kalau pada saat seminar hasil, begitu. Nanti diramu keluar hasil akhirnya berapa. Begitu. Sudah selesai jadinya cukup mudah, sih, sebenarnya, ya. Untuk menaati dari alur KP yang sudah ada di Prodi PWK, yang dimana kita masih menganut SOP dari jurusan sipil. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rati. Jadi, dari Bu Rati sendiri tadi, ada beberapa tips nih yang bisa saya simpulkan. Jadi, yang pertama itu, nyari program KP-nya, itu nanti di tengah tahun, ya, Bu, ya. Iya, betul. Jadi, di tahun sampai akhir tahun, karena awal tahun itu, ya, saya emang ngalami sendiri, nyari di awal tahun itu agak susah, ya, Bu, ya. Jadi, agak sepi proyek, gitu. Abis itu, terus. Yang kedua, yaitu, untuk pengajuan surat tadi, jadi sebelum fix, sebelum menemukan proyek dan instansi yang fix, yang sudah bisa nerima kalian, baru kita nanti mengajukan surat pengantar ke fakultas, gitu, Bu, ya. Betul. Oke, gimana nih, Rizka, dari penjelasan Bu Rati, apakah udah dapet pencerahan? Kan nanti Rizka tentunya mau KP, ya, Sun? Iya, nih, Mbak Saf. Nah, mungkin aku dan teman-teman di sini yang mendengarkan, sudah mulai tercerahkan, nih, mengenai hal-hal dasar tentang KP ini. Tapi, nih, Mbak, tentunya untuk melaksanakan KP ini, pastinya harus sesuai dan berkaitan dengan apa yang sudah diajarkan sama perkuliahan, kan? Betul banget. Jadi, berhubung, kita udah masuk segmen dua, nih, Bu Rati, dan teman-teman, nah, kita akan membahas sesuai dengan judul podcast pertama kita hari ini, yaitu, susah apa enggak sih mencari KP sesuai bidang keilmuan PWK? Oke, Mbak Saf. Mungkin kita kembali ke Bu Rati, nih. Kira-kira adakah tips untuk proyek apa saja, sih, yang harusnya diambil mahasiswa PWK, dan sesuai dengan bidang keilmuan yang diajarkan di PWK, nih, Bu? Oke, baik. Terkait dengan ranah, ya, ranah KP. Ranah KP yang diterima, atau yang istilahnya sesuai, lah, ya, dengan KP yang di pro di PWK ini. Jadi, kemarin kesepakatan dengan kita, para dosen, ya, dosen pro di PWK, rata terkecil dari lingkup KP yang boleh dikerjakan adalah ranah master plan, teman-teman. Jadi, master plan ini contohnya bisa master plan kawasan, bisa master plan bangunan, gitu. Jadi, kemarin ada juga beberapa teman-teman dari angkatan 2018, ya, juga ada yang mengerjakan, kalau nggak salah, waktu itu master plan bangunan rumah sakit, kalau nggak salah. Karena kenapa kita mengizinkan untuk ranah master plan bangunan juga, karena kita juga ada mata kuliah tapak, ya. Tapak itu kan juga terkait dengan, tapak dengan studio akhir. Nah, studio akhir terkait dengan master plan agroindustri, kalau nggak salah, ya. Nah, hal tersebut masih relate dengan master plan bangunan, gitu, ya. Jadi, ranahnya itu ranah lingkup, apa ya, ilmu pertapakan, gitu, istilahnya, ya. Ilmu pertapakan, sehingga yang paling kecil atau ranah lingkup yang paling kecil yang bisa kita ambil untuk KP adalah master plan tadi, gitu, ya. Yang paling kecil master plan bangunan, master plan kawasan juga boleh, seperti itu. Kemudian, proyek-proyek lainnya yang bisa dikerjakan adalah misalkan dokumen-dokumen tata ruang, ya, kayak RDTR, RTRW, kemudian RTBL, itu sangat bisa sekali untuk dipakai, gitu, ya. Kemudian ada juga yang sifatnya sektoral, teman-teman. Misalkan, kayak kemarin ada yang terkait dengan perindustrian, gitu, ya. Jadi, pemetaan secara spasial, ya. Ada spasialnya juga terkait dengan industri-industri yang ada di satu kabupaten, seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan air bersih, kemudian mata air, seperti itu. Itu masih bisa untuk, apa namanya, digunakan sebagai proyek KP, seperti itu. Kemudian ada juga, sih, terkait dengan persampahan, seperti itu. Kemudian ada juga kemarin teman-teman yang melaksanakan KP di Bapenas. Karena Bapenas itu kan sifatnya, dia lebih ke besar, ya, lingkupnya sangat makro sekali. Maka kemarin itu, saya, kami izinkan pula untuk mengambil proyek terkait dengan percepatan ekonomi daerah, seperti itu. Itu juga bisa diambil untuk sebagai proyek KP, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk memastikan sebenarnya ya apakah proyek tersebut itu sesuai atau tidak, teman-teman sangat bisa sekali berkonsultasi dengan saya, gitu ya. Sehingga bisa memastikan apakah proyek ini sesuai atau tidak, gitu. Jadi, teman-teman bisa berkonsultasi dan harapannya selama berkonsultasi dengan saya sebagai koordinator mata kuliah KP ini, teman-teman kami harapkan untuk juga terbuka dan jujur ya dengan informasi yang diberikan, gitu. Karena ada pula nih, apa namanya, beberapa dari teman-teman yang sudah melaksanakan KP, karena mungkin sudah lelah, gitu ya, mencari tempat KP. Sehingga misalkan, apa namanya, berkonsultasi dengan saya, ketika misalkan saya bilang ini kurang sesuai dengan Rana PWK, pada akhirnya mencari alasan supaya, apa namanya, proyek ini akhirnya dijelaskan secara, apa ya, untuk memepet-mepet di KP-PWK-an, gitu, supaya bisa diterima, kayak gitu. Jadi, itu sih, jadi harapannya teman-teman bisa jujur, gitu, dari awal seperti apa, job desk yang akan diberikan, kemudian pekerjaannya itu ngapain, kayak gitu, jangan, kemudian karena mungkin sudah lelah, gitu ya, dengan pencarian KP, akhirnya penjelasannya diarah-arahkan kepada Rana KP, padahal sebenarnya pada saat pengerjaan sebenarnya, ya, itu tuh sebenarnya hanya, cuman gini aja, kayak gitu, cuman istilahnya menurut saya sih kurang sesuai, gitu, akhirnya, gitu. Tapi karena awalnya mereka kurang jujur, gitu ya, jadinya tidak out of the record, gitu ya, jadi tidak, istilahnya tidak kami, akhirnya pada saat, akhirnya kita izinkan, gitu loh, untuk melaksanakan KP itu, gitu, dengan penjelasan yang tadi yang sudah dijelaskan oleh mahasiswa tersebut, gitu, jadi harapannya teman-teman bisa jujur, gitu, ada juga, ini sih teman-teman, beberapa kasus juga ya, ada juga yang instansinya minta langsung, nih, jadi tidak ada penjelasan terkait job desknya apa, gitu, tiba-tiba besok disuruh masuk, gitu, Nah, pada akhirnya pas disuruh masuk itu ternyata pekerjaannya hanya input terkait dengan status tanah, gitu. Nah, itu kan kalau di ranah PWK itu kurang sesuai. Kenapa? Karena biasanya kalau di hanya input terkait dengan status kepemilikan tanah, itu biasanya dilakukan oleh teman-teman di geodensi, gitu, dan keluarannya dari S1 itu kan sebenarnya sudah bisa menganalisa, gitu, ya. Nah, kalau misalkan hanya meng-input, KP-nya hanya meng-input data terkait dengan status tanah, itu sebenarnya input lulusan dari teman-teman D2 atau D3, seperti itu. Jadi, tidak sampai istilahnya tujuan untuk lulusan S1-nya tidak tercapai kalau teman-teman apa namanya, mengikuti proyek tersebut, gitu. Sehingga waktu itu pada saat kasus mahasiswa tersebut sudah masuk di hari pertama ternyata tidak sesuai, akhirnya kami minta untuk menyampaikan bahwasannya, kepada instansi ya, menyampaikan bahwasannya proyeknya ternyata tidak sesuai dengan ranah KP yang dimiliki oleh proyek PWK. Sehingga mau tidak mau mereka juga harus keluar dan mencari yang lainnya yang lebih sesuai, seperti itu. Nah, seringnya gini sih teman-teman, kalau dari teman-teman mahasiswa ini, seringnya tidak terlalu mengorek ya, tidak terlalu mengorek terkait dengan proyeknya nanti akan ngapain, gitu ya. Sehingga, apa namanya, mereka tidak bisa, apa ya, pertama tidak bisa memastikan secara pasti pekerjaannya apa, gitu. Nah, kenapa kami tekankan teman-teman itu harus mengorek-korek terlebih dahulu di awal sebelum nanti memifikan bahwasannya akan KP di situ, sebenarnya untuk menjaga teman-teman sendiri, gitu ya. Kami mengkhawatirkan takutnya ada penyalahgunaan teman-teman yang KP, gitu ya. Penyalahgunaan ini dalam artian seperti apa? Dalam artian mereka tidak diperkerjakan sebagaimana keilmuan yang mereka miliki, gitu ya. Misalkan, kalau misalkan tidak jelas ya, tidak jelas, dan kita tidak mengorek keterangan terkait proyek tersebut di awal pencarian dari proyek untuk KP, takutnya teman-teman ini hanya dimanfaatkan untuk administrasi saja, seperti itu ya, kemudian, atau hanya surveyor saja, kayak gitu. Nah, itu kita tidak mengharapkan seperti itu, karena nantinya akan tidak sesuai dengan capaian lulusan yang akan kami, yang sudah kami rumuskan di dalam CPL Prodi atau capaian lulusan Prodi, seperti itu. Jadi, sebenarnya kita ingin melindungi, sih, teman-teman, supaya teman-teman tidak disalahgunakan, gitu ya. Tahu-tahu sudah setuju KP di situ, itu ternyata cuma disuruh fotokopi, gitu ya. Jadi, jadinya nanti, atau bikin fotokopi, bikin kopi, gitu kan, jadinya tidak sesuai, ya, dengan keilmuan PWK, gitu. Nah, itu sih sebenarnya kami ingin melindungi, teman-teman. Sebenarnya kita tidak mau, apa ya, teman-teman jangan pernah bermainset, wah, nyusahin banget, sih, gitu ya. Nyusahin banget, masa korek-korek di depan, gitu kan. Terkait dengan KP-nya, ya, itu harus sebenarnya, gitu. Kita tidak mau menyusahkan teman-teman. Maksud kami tidak ingin menyusahkan teman-teman, tapi itu untuk kebaikan teman-teman sendiri, gitu. Supaya nanti ilmu yang didapat juga tidak setengah-setengah, gitu. Oke. Bu, saya ada sedikit pertanyaan nih. Jadi, mungkin nanti buat teman-teman yang akan KP, mungkin agak kebingungan. Mungkin kalau akan KP di konsultan, mungkin udah jelas ya, mungkin job desknya mayoritas, mostly sesuai dengan keilmuan PWK. Nah, untuk yang magang di dinas nih, di dinas atau di kementerian, itu kira-kira dinas apa aja sih, Bu, yang relevan dan relate, kira-kira yang akan dan punya program dari yang Bu Ratih ucapkan tadi? Oke. Terkait dengan dinas ya, dinas itu biasanya sih, kebanyakan ya, yang pertama adalah PUPR. PUPR, karena sebagian proyek tata ruang itu biasanya dipegang oleh Dinas Cipta Karya dan PU Perumahan Rakyat, gitu. Kemudian yang kedua, malah ya kalau di ATR BPN daerah, itu saya jarang sih mendengar ada proyek terkait dengan penataan ruang, gitu. Paling banyak itu mereka terkait dengan pertanahan, ya. Walaupun memang nama instansinya ATR BPN, gitu. Tapi mereka kayaknya setahu yang, sepengetahuan saya lebih mengarah kepada pertanahan, gitu ya, terkait dengan status tanah, kemudian pengukuran tanah, kayak gitu. Itu biasanya di ATR BPN, dan itu menurut saya sih kurang relate, ya. Karena kemarin ada studi kasus juga, mahasiswa yang tadi saya ceritakan, pada akhirnya mereka hanya meng-inputkan status kepemilikan lahan pada sistem online, gitu. Nah, itu jadi menurut saya sih kurang sesuai. Kemudian ada juga di dinas perindustrian, ya. Itu juga bisa dipakai, ditanyakan istilahnya gitu ya, ditanyakan. DLH itu juga bisa, karena kita ada yang namanya dokumen KLHS. Nah, KLHS itu selalu mengikuti dokumen tata ruang. Jadi, pengerjaan RTRW, RDTR, itu selalu diikuti oleh KLHS, gitu. Jadi, teman-teman bisa nanyain juga, nih, ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena biasanya yang relate adalah di DLH itu, gitu. Kemudian, BAPEDA, BAPEDA itu juga ada sih. Kadang proyek-proyek tata ruang yang dikerjakan oleh BAPEDA, gitu. Itu juga ada. Karena kadang beda-beda, teman-teman, antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya, gitu. Ada yang proyek tata ruangnya keseluruhan dipegang PUPR, ada yang setengah-setengah, ada yang dikerjakan oleh PUPR dan BAPEDA, ada yang full ke BAPEDA juga, itu juga ada, gitu ya. Jadi, itu sih biasanya instansi yang biasa, banyaklah proyek-proyek yang sesuai dengan tata ruang. Ada juga sih, kayak Dinas Pertanian dan Perkebunan, seperti itu ya, Dinas Perikanan. Itu mereka juga bisa menyusun, kalau misalkan ada proyek terkait dengan Master Plan Agropolitan, Master Plan Minapolitan, gitu ya, itu ke Dinas Perikanan. Itu bisa, kemudian di Dishub itu juga ada. Kita juga bisa menyusun, ikut menyusun tatralok, ya, tataran transportasi lokal, gitu. Itu semacam Master Plan Transportasi, lah istilahnya, gitu. Itu juga bisa kita pakai sebagai proyek KP, gitu. Jadi, di Dishub ada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Perindustrian, kalau ada BAPEDA juga bisa, PUPR, dan, apa lagi ya, konsultan ya. Konsultan itu sudah pasti sih sebenarnya, kalau konsultan tata ruang, berarti dia memang fokusnya ya, pasti proyek-proyeknya banyak yang lebih ke tata ruang, seperti itu. Baik, terima kasih, Bu Rati. Ternyata nih, teman-teman, cakupan keilmuan dari PWK nih cukup luas. Mulai dari rana terkecil, teman-teman dapat bisa mengambil proyek Master Plan, entah itu Master Plan Kawasan maupun Bangunan. Kemudian, proyek lainnya yang misalnya dokumen tata ruang RTBL, RDTR, RTRW. Oke, kemudian ada juga nih proyek yang sifatnya sektoral, yaitu pemataan spasial terkait industri, air bersih, persampahan, dan mungkin masih banyak lainnya. Nah, jadi teman-teman, jika sudah mendapatkan informasi proyek apa nih yang akan teman-teman lakukan nantinya, teman-teman dapat menghubungi Bu Rati dulu konsultasi mengenai proyek yang akan dilakukan tersebut. Oke, jadi dari penjelasan Bu Rati tadi nih, jadi ingin tahu dari Mbak Sava sendiri, mungkin dapat menceritakan pengalamannya nih selama melaksanakan KP kemarin. Kalau boleh tahu nih Mbak, belum Mbak Sava dapat proyek apa sih? Dan mungkin juga bisa diceritakan bagaimana Mbak Sava mencari tempat KP tersebut. Dan kira-kira dari Mbak Sava sendiri, adakah tips untuk teman-teman yang akan melaksanakan KP nih nantinya? Oke, izin cerita nih Bu ya. Jadi, untuk saya sendiri pengalaman KP-nya itu KP di Dinas UPR Kabupaten Mojekarto. Untuk alur gimana sih mendapatkan biar bisa KP di sana, kebetulan itu partner saya itu demi silingnya di Mojekarto. Jadi, dia ke kantor, kemudian bertanya, langsung diarahkan ke kepala bidang tata ruangnya, kemudian, oh ini ada proyek RDTR, kemudian langsung kita hubungi. Waktu itu saya mau hubungi Bu Rindang, kemudian bertanya jika proyeknya seperti ini, kemudian, biasanya ini-ini itu apa boleh Bu. Nah, kemudian setelah diskusi panjang lebar dengan Bu Rindang, akhirnya oke, diboleh dengan Bu Rindang. Akhirnya saya KP 45 hari di Dinas UPR Kabupaten Mojekarto. Untuk tips dan triknya sih, sebagai praktikan ya saat KP, mungkin kita harus menuntut diri kita lebih aktif dan adaptif. Jadi, ketika mungkin misalnya nih, kok diem-diem aja, belum ada tugas apa-apa, nah itu kita bisa mungkin bertanya atau menawarkan bantuan. Jadi, apakah ada yang mau dibantu? Apakah ini itu? Jadi, lebih aktif. Kemudian, karena kita bertemu dengan orang dan lingkungan yang baru, jadi harus lebih adaptif dan berusaha seramah mungkin, dan pokoknya membawa nama baik alamater aja. Dah, itu aja sih kalau tips dan trik sebagai praktikan, kalau menurut aku. Wah, terima kasih atas info-nya Mbak. Sepertinya nih pengalaman dari Mbak Salfa sendiri nih, sangat seru nih. Jadi, tips dan trik dari Mbak Salfa, mungkin kita harus menuntut lebih aktif dan adaptif nggak sih ya Mbak? Betul banget, setuju. Oke, baik. Untuk segmen dua, kayaknya cukup banyak banget nih pembahasannya. Sekarang kita bakal lanjut ke segmen tiga, yaitu Q&A. Nah, untuk Q&A ini... Tunggu kelanjutan lagi part 2 ya, dan tetap pantengin IGN PWK UNED. See you di podlogi part 2, tetap ada pembahasan yang sama, yaitu seputar kerja praktik mahasiswa PWK UNED.